Buah manggis, buah kekentung Aku manis dong Misi kita Vincentian, mantap! Halo Sobat Misi, kembali lagi dengan kami di segmen Pojok Misi Pojok Misi pada kali ini kita akan membicarakan tentang mungkin Sobat Misi tidak asing lagi ada salah satu yang namanya novena di dalam mungkin kalau keluarga Vincentian tidak asing lagi novena medali wasiat nah, novena medali wasiat ini kita pasti diberi medali nih ya nah dari medali ini kita akan mendalami bersama dengan Romo Greg CM Romo, tadi tentang medali wasiat Romo ini saya dapat informasi ada yang namanya sekarang entah itu perkumpulan, entah itu komunitas, atau asosiasi Romo yang benar yang mana Romo? ya, mulai Februari tahun 2020 kami di seminari tinggi CM mengadakan semacam devosi begitu yang menjadi karya seminari asosiasi medali wasiat namanya asosiasi medali wasiat sebetulnya asosiasi ini sejarahnya sudah lama sekali sebetulnya di seluruh dunia asosiasi ini hampir di tiap negara yang ada Romo CM-nya ada ya, sejak tahun 1909 Paus Pius X sudah menyetujui asosiasi ini nah, bergulir juga ketika ya, ini keprihatinan saya tahun 2015 saya mulai studi di Amerika dan ngobrol dengan beberapa Romo ketika saya liburan di Indonesia lalu melihat betapa pentingnya ini kekayaan gereja kekayaan rohani dari keluarga Vincensian yang perlu kemudian menjadi kekuatan di Indonesia ini berarti medali wasiat itu bukan hanya ada novena-nya karena saya sebagai awam Romo ya Sobat Pius X juga kebanyakan awam mengenal medali wasiat itu kan ya dalam novena-novena ternyata ada asosiasinya dan itu juga sudah sangat lama ternyata Romo ya betul kok baru ada di Indonesia itu gimana Romo ceritanya? saya juga kurang tahu ya kenapa tidak disebarluaskan, diwartakan begitu tetapi menjadi sebuah tanggapan tersendiri bagi saya ketika Jenderal CM beberapa waktu yang lalu tahun 2019 saya kira ketika datang berkunjung di Indonesia mengatakan pentingnya kita di Indonesia untuk mengadakan asosiasi medali wasiat kemudian saya berbicara dengan beberapa Romo CM lalu kemudian saya juga mendownload beberapa sumber yang bisa menjadi bahan untuk mulai mendirikan ini asosiasi medali wasiat di Indonesia maka tanggal 27 Februari kami di Seminari Tinggi CM memulai memulai novena setiap bulan yaitu setiap tanggal 27 di tiap bulan jadi nanti minggu yang akan datang tanggal 27 Juni itu kami sudah mengadakan yang ke-6 oh ke-6 berarti kalau bisa dikatakan selama ini kegiatan asosiasi medali wasiat itu Nisa Novena medali wasiat ya betul para frater ini pertama ini anggotanya memang para frater yang berada di Seminari Tinggi CM tetapi tidak menutup kemungkinan kami akan juga membuka asosiasi ini untuk juga semua umat beriman juga terlibat maka nanti kami akan membuat komunitas belum sekarang tetapi beberapa sudah saya mulai angkat mulai ajak mulai undang dan beberapa sudah sudah merespon dan ini nanti hari minggu nanti saya akan mengajak beberapa untuk kembali mulai lagi mulai lagi membentuk lagi oke Romo menurut Romo Romo Greg seberapa pentingnya asosiasi ini asosiasi 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 medali wasiat sorry sobat mis ya ini namanya kalau dalam bahasa Jawa itu kami sosok asosiasi medali wasiat ini di tengah pandemi ini rumah bagaimana seorang Romo Greg itu merefleksikannya terima kasih Mas Yosef kekayaan rohani ini devosi atau apa namanya medali wasiat itu adalah kekayaan rohani gereja terlebih kita mendapatkan rahmat keluarga Vincent Sian medali wasiat ini adalah juga kekayaan keluarga Vincent Sian kekayaan rohani ini menjadi kekuatan bagi kita ketika kita menyadarinya sebagai kekayaan kita tidak hanya sebagai kekayaan yang pasif tetapi juga kekayaan yang juga menguatkan kita di tengah kehidupan terutama ketika masa pandemi ini di masa pandemi ini manusia memerlukan pegangan memerlukan kekuatan memerlukan harapan melalui devosi ini kekayaan rohani ini menjadi kekuatan kita tidak hanya keluarga Vincent Sian tapi seluruh umat beriman bahkan doa-doa kita juga menjangkau seluruh semesta seluruh manusia universal gereja universal bahkan kemanusiaan secara universal itulah yang bagi saya menjadi keprihatinan kita tidak bisa bergerak keluar tetapi dengan berdoa dengan kemudian menyadari kekuatan doa ini banyak hal yang bisa kita kerjakan itu kalau menurut saya dan ini sumbangan terbesar kita bagi banyak hal banyak maksud saya misi kemanusiaan misi kerja misi di tengah pandemi ini bagi saya menjadi misi rohani misi rohani dengan mengandalkan kekuatan doa betul karena ini sebuah kekayaan rohani itu kembali oke pertanyaan terakhir mungkin sobat misi bertanya-tanya bagaimana sih caranya untuk bergabung untuk bergabung ke asosiasi ini sebetulnya bergabung menjadi sangat mudah hanya tiga syaratnya itu mengenakan medali wasiat mendoakan novena medali wasiat lalu berdoa untuk ujud misi bagi pelayanan orang miskin itu artinya Anda sudah menjadi anggota asosiasi ini itu saja sebetulnya gak ada pendaftaran agar formulir ganderol ya tidak ada maka sebetulnya semua orang tidak sadar sudah menjadi anggota asosiasi ini memang komunitasnya belum ada nah inilah yang kami akan coba untuk membuat itu sebetulnya nanti saya akan membagikan flyer kepada Mas Yosef nanti bisa dibagikan oke gitu Romo Romo terima kasih atas waktunya di tengah kesibukannya apa namanya mungkin ada sharingnya juga harapan-harapannya Romo kami atau saya pribadi berdoa semoga asosiasi ini sungguh sesuai dengan ganda Allah perjuangannya Romo untuk semakin memperkenalkan medali wasiat kepada gereja universal ini semakin memiliki dampak apalagi ini di tengah yang sulit gitu Romo ya terima kasih Romo salam untuk para frater di seminari semoga Romo tetap sehat semangat dalam pelayanan amin menjaga imun dan menjaga iman amin oke sobat misi terima kasih telah menyaksikan bersama dengan saya dan Romo Greg untuk lebih mengenal apa itu asosiasi medali wasiat terima kasih atas perhatian dan dukungannya sampai jumpa dalam segmen-segmen berikutnya misi kita Vincentian mantap bye bye thank you bye subscribe subscribe subscribe